Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai semua bunda-bunda Semoga bunda semua masih dalam keadaan sehat Nah disini adalah update terbaru dari proyek kamar mandi ini Nah ini dia ya Ini malam-malam setelah habis kita bersih-bersih Tahu-tahu abi itu ngebuat adonan semen sama si pasir Ternyata abi itu mau ngenambalin semua lubang-lubang aliran air ini loh Supaya lebih rapi dan besok itu bisa kering dan bisa lanjut ke proyek keramiknya Nah gimana ya proses proyek keramik ini Silahkan ditonton sampai selesai ya Terima kasih untuk yang sudah klik video ini Semoga bunda-bunda semua atau kakak-kakak semua dan teman-teman semua yang menontonnya itu Lebih enjoy lagi, lebih seneng lagi dan lebih bermanfaat Aduh maaf ya kalau masih belepotan Dan ini dia kondisi kamar mandinya yang sudah disismin ya Dan untuk esokan harinya langsung dong Umi sama Abi untuk beli keramik Dan ya keramiknya itu tetap ya diangkutnya pakai mobil mini kita Nah ini dia motifnya, motif untuk keramik di dindingnya Dan alhamdulillah sama Abi itu diangkut satu persatu ke bagian belakang Jadi semuanya murni kita lakukan bersama-sama Dan lanjut ini di malamnya Di malam setelah kita beli keramik Abi langsung ngebuat garisan dari si besinya Jadi untuk keramik ini ada tata cara tersendiri Supaya keramiknya itu bisa nempel berdiri di temboknya gitu loh Jadi sebelum ditempel ke tembok Wajib untuk ngebuat garisan di dindingnya ini Dengan pakai tambahan kayu atau si besinya Jadi untuk pertama kali kita nempel tembok itu di atas si besi ini Jadi setelah itu baru lanjut ke atas gitu loh Dan itu dijaga ya diatur rata-rata airnya Supaya nanti keramiknya itu gak miring-miring Setelah itu dikaitkan, dikuatkan dengan bor dan juga besi Jadi pakai alat bor ini supaya enak gak ketok-ketok gitu loh Dan ini semuanya sudah jadi ya Semuanya sudah selesai Lanjut ini Abi mau mencari rata-rata dari ketebelan keramik Dan tetap sih si Pushi ngegangguin Untuk temboknya sendiri disini Umi pakai dua motif Motif yang putih ya Bener-bener putih Setelah itu ada motif semacam agak Itu tuh hanya untuk sebagai pemanis aja Supaya gak monoton putih semua Dan ini kondisinya malam banget Abi langsung minta untuk dibuatin lem air dengan semen Jadi ya setelah ngebuat si garisan itu Langsung deh untuk ngerjain di keramiknya itu Karena sudah apa ya Sudah kepengen untuk nyobain gitu Seberapa berhasilnya untuk ngetempelin si keramiknya di tembok ini Jujur ini baru pertama kali kita lakuin ya Kita lakuin untuk nge-apa sih ini Ngebuat dindingnya nempel sama si keramik Dan tugas Umi disini hanya ngambilin keramik Berhubung karena kamar mandinya itu kecil Jadi gak bisa untuk kita ngerjain berdua Jadi murni untuk kamar mandi ini adalah hasil kreasi dari Abi sendiri Dan itu dia ya motif kotak-kotak dari keramik ini Ini tuh hanya sebagai motif di area shower Jadi pengen ada motif sendiri gitu loh Sebenarnya pengen nyari motif kayak bebatuan gitu Cuma gak ada untuk di toko keramiknya Dan Umi pun juga gak bisa nge-videoin di toko keramik Karena memang gak boleh untuk di toko itu untuk ngerekam Jadi yaudah deh apa adanya Dan ini dia proses untuk Abi nempelinnya ya Sedikit demi sedikit Pelan-pelan banget Ini tuh kalau boleh dibilang Satu keramik ini ditempel itu bisa ngabisin waktu hampir 45 menitan Dan ini Umi tugasnya hanya untuk nemenin aja Jadi apa yang dibutuhkan bakalan langsung Umi ambilkan Jadi untuk area tembok ini Untuk ngetempelin si tembok dengan si keramiknya ini Hanya membutuhkan semen dengan air Jadi gak ada tambahan pasir ya Jadi cuma semen dengan air saja Setelah itu lanjut deh ditempelin aja dengan semennya Untuk semennya sendiri kekentalannya itu kayak apa ya Kayak tepung 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 apa sih Tepung pisang goreng gitu Cuman lebih agak kental gitu ya Supaya gak meleber Dan ini kondisinya sudah jam setengah satu malam Jadi Umi ngerjainya tuh kira-kira kurang lebih hampir jam setengah sembilanan ya Kayaknya ya Dan ini sudah jam setengah satu malam Ya ini Umi stand bykan aja si kameranya Supaya bisa tahu ya Bagaimana proses Umi untuk masang keramiknya Itu benar-benar super teliti Ketebalannya benar-benar dicari yang benar-benar rata gitu Dan untuk si apa sih itu alat penempel keramiknya tuh ya Kayak apa sih itu Kayak panah gitu Itu tuh hanya untuk mengatur ketinggian dari si keramiknya Jadi keramiknya yang nempel antara satu dengan yang lainnya tuh bakalan sama pakai alat itu Dan ini adalah kondisi keesokan harinya Abi langsung ngepotong beberapa ukuran yang disesuaikan untuk di kamar mandi Jadi pagi langsung tuh eksekusi Jadi benar-benar apa ya Jadi maaf ya kalau misalnya beberapa video ini ada yang bajunya sama Atau ada yang berbeda Karena memang pengerjaan ini itu dikerjakan memang semampu kita bisa Dan kebanyakan yang itu memang di malam hari Karena untuk siang Abi tuh tetap kerja ya Jadi memang membutuhkan waktu Untuk kerja biasanya istirahat total Hingga di malam hari Nah ketika malam habis isa Biasanya Abi akan eksekusi kamar mandinya Tetap untuk di kamar mandi ini Umi tugasnya hanya ngebantuin ngambilin si keramiknya Dan juga ngebuatin adonan acian Adonan acian ya Kayak aci sih memang Cuma si semen dengan air doang Oh iya untuk sekedar info ya Kenapa kita ngejain semuanya Karena untuk tukang disini tambah lama tambah mahal Mungkin sama ya kayak bunda ya Dan juga kemungkinan Karena memang ya budget kita yang minim banget Jadi yaudahlah dicoba sedikit demi sedikit Gak apa-apa yang penting ya Semuanya kan sudah ada gurunya ya Gurunya dari mana lagi Yaudah kalau gak lain ya dari youtube gitu ya Dan untuk si boran tembok ya Untuk si proses pengeboran tembok itu Yang untuk pemasangan Apa sih namanya Selang air Itu tuh memang kita kerjain sendiri Karena menurut tukang di tuku itu Menurut akangan di tuku itu Untuk membuat aliran dari selang air panas itu Untuk tukangnya itu Membutuhkan biaya kurang lebih 250 ribu Hanya untuk memasang si selangnya saja Itu bukan untuk ngebor ya Untuk macul-macul Atau untuk ngelubangin Beda lagi kalau harus ngelubangin Kalau ngelubangin kurang lebih Kisaran hampir 500 ribu Jadi emang-emang tuh Daripada 500 ribu Untuk tukang hanya masang selang air panas saja Mending dikerjain sendiri Dan ya Alhamdulillah Ini tuh sudah hampir selesai Untuk area dinding sudah selesai semua Dilanjutkan lagi ke area bawah Lantai bawahnya Untuk lantai bawahnya Kita pilih motif warna hitam Dengan corak emas ya Karena memang sudah gak ada lagi Pilihan motifnya Karena untuk di tuku keramik Yang kita tuju itu memang Motif untuk lantai bawah itu Sedikit banget ya Jadi untuk ukuran bawah kayak gini tuh Boleh dibilang sih memang sedikit gitu Dan ini adalah kondisi untuk Ketika Umi ngebantuin Abi Karena disini kamar mandinya memang Kecil banget ya Jadi kalau untuk dua orang itu Bener-bener sempit banget Dan ini videonya Diambil sama Abang Haki Jadi Umi minta untuk Abang Haki Untuk nge-shootin Prosesnya gimana Dan gitu ya Ini ternyata adonan yang Umi buat itu Sangat-sangat encer banget Jadi yaudah Ngebuat area keramiknya itu Kayak kotor gitu ya Kalau sudah kering Ya mau gimana lagi ya Namanya emak-emak Kadang bener kadang salah Ya udah Mendiapain lagi gitu Dan Alhamdulillah ini sudah hampir selesai Prosesnya Dan ini proses ini sudah Menghabiskan waktu Kurang lebih satu bulan Nah kalau kalian liatnya itu Kayaknya cuma beberapa hari Itu salah banget Ini tuh waktunya Bener-bener satu bulan Jadi memang bener-bener dicicil Dari waktu yang kita bisa kerjain Dan dari Apa sih Tenaganya ya Kalau capek yaudah Distopin Kalau semangat yaudah Dikelarin lagi gitu Dan ini Alhamdulillah sudah selesai Abi cuma tinggal ngegosok-gosoknya ya Untuk area semen-semen yang tertinggal Dan Tara Ini dia kondisinya Alhamdulillah Sudah selesai Bagaimana bunda Menurut bunda semuanya Dari kondisi Kamar mandi Yang Hanya Batuan ya Sekarang sudah keramikan gitu Alhamdulillah Ini tuh sebuah Penghargaan terbaik lah Yang pernah di Yang pernah kita kerjain berdua gitu Dan Murni ini Untuk kamar mandi Bener-bener 90% Adalah hasil dari Abi sendiri Gak ada campur tangan Umi Umi itu nolonginnya Cuma 10% aja Ya gitu ya Cuma bantuin Ngambilin Keramik Setelah itu Ngambilin acian Ngambilin pasir Itu aja sih Kalau untuk gudang Yang Ruang-ruang gerai Itu kan murni Untuk kita berdua Tapi yang ini Murni 90% Dari Abi semua Alhamdulillah Senang banget ya Ini tuh sudah Ya sudah Membanggakan banget Apalagi dengan Mesin pemanasnya Udah cocok banget Umi Sekian saja Video dari Umi ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax